Halo teman-teman, jumpa dengan saya dengan Ibu Ike di channel Youtube saya di The Life of Mame-Mame Go Digital dan di TikTok saya ya, di jasa konsultasi emak-emak Apa kabar teman-teman semua, dalam keadaan sehat semuanya dan sukses sejahtera Nah, pada hari ini saya ingin sekali bisa men-sharingkan ya teman-teman tentang topiknya tentang bagaimana kita para perempuan ya, para wanita begitu teman-teman Nah, sekarang banyak sekali ya teman-teman ketika kita menikah kita selalu menjadi, apa ya namanya, kita banyak sekali berusaha memperbaiki pasangan kita gitu teman-teman padahal sebenarnya ya teman-teman, kita itu menikah ya teman-teman dan kita itu adalah perempuan bukan pusatnya rehabilitasi ya bukan pusat rehabilitasi untuk laki-laki yang gak sempat dewasa atau yang dia bermasalah dengan kehidupannya ya teman-teman ya karena kita menikah itu tidak mempunyai kewajiban kita untuk memperbaiki atau nyembuhin pasangan kita teman-teman ya jadi kita menikah itu, kita mencari partner ya teman-teman untuk bertumbuh bersama, untuk berjalan bersama dan untuk bahagia bersama teman-teman tentunya kan kita juga punya cita-cita, kita punya keinginan yang mungkin sempat tertunda teman-teman ya kita punya goal untuk masa depan kita ya nah bagaimana kita mencari pasangan itu yang selain seiman ya teman-teman yang juga sepadan dengan kita artinya sepadan itu bukan tentang harta teman-teman tapi bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh ya bersama kita seiring serjalan gitu teman-teman tentunya dalam sebuah penikahan gak semuanya mulus teman-teman pasti tapi kalau kita sudah sepadan, kita sudah seiring teman-teman apapun masalahnya kita bisa mendiskusikan itu dengan cerdas teman-teman ya jadi kita juga berhak bahagia di dalam kehidupan kita teman-teman ya kita berhak juga mendapatkan cita-cita kita teman-teman tentunya ya jadi kita bukannya kita harus sibuk-sibuk ya untuk memperbaiki kesalahan dia misalkan terus dia belum apa teman-teman belum sembuh dari segala luka-lukanya gitu teman-teman ya kita kan juga menikah itu kita juga sangat apa ya teman-teman sangat juga kita memiliki perasaan yang patutnya kita juga menghargai diri kita sendiri teman-teman jadi itu betul-betul kita harus juga memikirkan diri kita apakah kita tepat gak sih dengan pasangan ini gitu teman-teman apakah kita sepadan dan apa yang kita rasakan ketika kita bersama dia itu sangat penting sekali teman-teman kalau kita mengabaikan apa yang kita rasakan ketika kita bersama dia sebelum menikah juga itu akan menjadi bumerang bagi kita nantinya di kemudian hari jadi teman-teman ini juga refleksi buat saya sendiri ya teman-teman tentunya dan menjadi refleksi para perempuan dan juga mungkin laki-laki yang juga sedang mengalami pergulatan batin ini sangat bagus ketika kita juga harus berpunyai prinsip bahwa kita juga berhak bahagia teman-teman ya oke teman-teman sekian video dari saya jika videonya bermanfaat jika channel ini membawa kebaikan dan membawa perubahan hidup dalam teman-teman yang lebih baik boleh tolong di like, di subscribe, di komen dan di share sebanyak-banyaknya teman-teman dan boleh dinyalakan lonceng notifikasinya teman-teman ya sehingga channel ini juga bisa berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat ya daripada ilmu-ilmu yang saya sharingkan teman-teman oke teman-teman terima kasih untuk semuanya sukses buat kita semua ya lancar dan diberikan berkat oleh Tuhan teman-teman ya dan semakin dilindungi oleh Tuhan dan tersyukur dan tersyukur